Intro Soal pagi pepirsa teknologi perakiraan cuaca sudah makin canggih Akurasi atas prediksi yang dihasilkan juga pelahkian presisi Beragam permodelan saat ini sudah mampu melakukan proyeksi kondisi cuaca Tidak hanya berhitung hari tetapi lebih detail dan intensif hingga hitungan jam Karena itu prediksi bencana hidro meteorologi yang makin mutahir Mestinya membantu memegang kebijakan untuk melakukan mitigasi Sialnya canggihnya teknologi tidak tergambar dari situasi bencana yang terjadi di negeri ini Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 23 Maret 2024 Dengan tema prediksi bencana minim mitigasi Bersama saya Eva Wondo Anda juga bisa berpartisipasi pepirsa dan berinteraksi melalui telepon interaktif Di nomor 021-583-9900 Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Setisna Winata Selamat pagi, makannya Selamat pagi, Eva Apa kabar, makannya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, selamat menjalankan ibadah puasa ya Sama-sama, terima kasih Kita akan bahas nanti untuk tema editorial Media Indonesia hari ini Sabtu 23 Maret 2024 Dengan tema prediksi bencana minim mitigasi Prediksi bencana minim mitigasi Teknologi perakiraan cuaca sudah semakin canggih Akurasi atas prediksi yang dihasilkan juga telah semakin presisi Beragam pemodelan saat ini sudah mampu melakukan proyeksi kondisi cuaca Tidak hanya berhitung hari, tetapi lebih detail dan intensif hingga hitungan jam Pemanfaatan teknologi pemodelan cuaca sebenarnya telah mampu Menginformasikan cuaca secara tepat dan akurat dimanapun Perakiran cuaca pun kini ditopang pemodelan berbasis dampak Merupakan informasi perakiran cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca Karena itu, prediksi bencana hidrometeorologi yang semakin mutakhir Mestinya membantu pemegang kebijakan untuk melakukan mitigasi Sialnya Canggihnya teknologi tidak tergambar dari situasi bencana yang terjadi di negeri ini Bangsa ini selalu gagap dalam mengantisipasi bencana Khususnya bencana hidrometeorologi Bukannya semakin membaik, banjir malah semakin parah terjadi Di wilayah Demak, Jawa Tengah misalnya Alih-alih proses mitigasinya membaik Kemarin justru Demak terendam banjir Begitupun di wilayah Jabodetabek Hujan bukannya membawa berkah justru masih dirasakan sebagai nestapa Karena sebagian warga harus mengungsi akibat bencana banjir Padahal, badan meteorologi dan geofisika atau BMKG telah jauh hari memprediksi cuaca Yang bakal berlangsung ekstrim di sejumlah wilayah Termasuk Demak dan Jabodetabek Ternyata proyeksi cuaca BMKG yang dikeluarkan lebih dini Tidak dijadikan basis untuk melakukan mitigasi Pemerintah seolah tidak pernah serius untuk memitigasi dampak bencana hidrometeorologi Para pemangku kepentingan di daerah seakan pasrah melihat kotanya terendam Berhari-hari hingga berminggu-minggu Padahal bencana itu terjadi berulang Hujan turun, bencana datang, begitu siklusnya Untuk itulah, sokongan pemerintah pusat diharapkan mampu menyediakan solusi mujarab Untuk mengakhiri penderitaan warga Negara berkewajiban menjalankan mitigasi bencana Presiden Joko Widodo yang turun langsung meninjau ke lokasi banjir di Demak kemarin Sedikit membuka asa warga Demak agar bencana segera dituntaskan Hadirnya presiden di lokasi diikuti dengan instruksi strategis Memastikan perbaikan tanggul yang jebol tertangani dengan baik Joko Widodo juga menerangkan pemerintah pusat sudah melakukan rekayasa cuaca Supaya intensitas hujan di kawasan Demak berkurang Namun, itu saja tentu belum cukup Bencana hidrometeorologi tentu terjadi karena faktor kerusakan lingkungan Penebangan hutan secara liar di area hulu juga menjadi penyebab banjir Sehingga sungai tidak ada penahan ketika debit air sedang tinggi Untuk itulah penanaman kembali, penghutanan kembali, pengalihan lahan memang harus dilakukan Satu hal lagi yang paling penting saat ini ialah Harus segera dirumuskan upaya penanganan pasca bencana Masyarakat tentu enggan tertimpa bencana setiap kali hujan datang Hentikan kebiasaan lama Bertindak lambat, instan, dan parsial dalam menangani bencana Harus jadi kamus usang yang ditinggalkan Tidak lupa juga agar upaya mitigasi bencana di tengah kondisi cuaca ekstrim di Indonesia Perlu melibatkan masyarakat Hal ini dalam rangka mengurangi risiko bencana Serta dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi Selama masa cuaca ekstrim melanda Pembersi kita aja dah dulu Kami informasikan kepada Anda Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi Terkait dengan tema yang kami bahas dalam editorial Media Indonesia hari ini Melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900 Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda Pembersi terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Kita masih membahas tema editorial Media Indonesia hari ini Prediksi bencana minimitigasi Bahkan ya seperti yang ditulis oleh editorial Media Indonesia bahwa teknologi perakiran cuaca kan makin canggih Harusnya prediksinya kan makin presisi Tetapi mitigasinya kok makin minim makannya Ini yang menjadi seperti kontradiktif nih makannya Iya paling enggak kita belajar dari peristiwa yang terjadi ya Dari kejadian di Demak lah ya Kalau bisa dijadikan contoh kasus gitu ya Kita bicara soal Jawa Tengah Sebenarnya kan ada 9 daerah ya Kalau tidak salah yang tidak terdampak Salah satunya adalah Kabupaten Demak Kemudian salah satu yang akhirnya ditemukan Misalnya mengenai adanya tanggul yang bocor Yang jebol ya Yang jebol maksud saya Itu terutama karena tidak kuat menahan Ya kan Limpahan air yang begitu deras Karena intensitas hujan yang seharusnya bisa diprediksi sebelumnya Bukan gitu Bahwa kemudian curahan hujan ini akan lebih Misalnya tinggi dari biasanya Lebih ekstrim dari biasanya Karena ada faktor cuaca atau fenoma cuaca Yang sebenarnya bisa diproyeksikan sebelumnya Bahwa kemudian sekarang ada permintaan Tadi kita mendengar gitu ya di headline news Ada salah satu berita yang mengatakan Bahwa dari pemerintah daerah akhirnya menyampaikan Keinginan untuk membangun bendungan baru Begitu Akibat dari mungkin peristiwa yang juga terjadi Atau bencana persisnya ya Karena kita melihat kan betapa Ketinggian banjir itu bisa mencapai 2 meter loh Bahwa kemudian kemarin Presiden Jokowi datang Katanya sudah mulai surut sampai dengan 50 cm Tapi Presiden pun mengakui bahwa Aktivitas warga dengan ketinggian banjir Setinggi 50 cm saja masih terganggu gitu ya Tapi intinya adalah Bagaimana kemudian kita memanfaatkan Informasi yang sebenarnya kita bisa akses setiap saat Dan semakin dipercanggih gitu Presisi dan akurasinya Termaksud juga sekarang kan kita bicara Bagaimana memodifikasi cuaca misalnya Curah hujan itu di Jawa Tengah Terutama apakah bisa kemudian dikurangi dan lain sebagainya Itu salah satu jalan keluar yang akan ditempuh Terutama untuk mengantisipasi atau memitigasi Karena mitigasi itu kan tidak saja soal perencanaan Nah itu nanti kita bahas Tapi juga pada saat dan sesudahnya Begitu apa yang harus dilakukan Jadi banyak tahapan mitigasi ya Terkesan gagap bukan Tapi nanti kita tanya ke pakarnya Tanyakan pakarnya karena sudah tersambung juga Mbak Kani untuk membahas tema editorial Hari ini kita telah terhubung Melalui sabungan telepon dengan pakar Kebencanaan Universitas Gajah Mada UGM Profesor Suratman Selamat pagi Prof Suratman Selamat pagi Mbak Salam tangguh, salam sehat Salam tangguh, salam sehat Prof Suratman dengan Eva dan Mbak Kani ya di studio Prof Suratman ini kan baru memasuki awal Maret 2024 Tetapi puluhan bencana dengan jumlah korban yang tidak sedikit terjadi Di sejumlah wilayah di tanah air Mengapa kesannya selalu berulang ya Pak Suratman sudah ada prediksi Tetapi seolah minim mitigasinya Iya, iya Baik itu punya secara Sejak puluh Jawa terbentuk Ini secara fisiografis Secara geologis Secara klimatologis Itu memang Jawa ini Multi Asat dimension Jadi Bencana iklim Bencana geologi Itu bisa Terjadi Pergantian dan bisa Bersamaan Nah Jadi sudah Paleo Histerikelnya Seperti itu Ya Sehingga dulu Muria itu puluh Tersendiri Dan akhirnya bergabung Karena itu Zaman Apa Kerajaan Belanda Itu Darah-darah Inundation Darah-darah bandir Dan Oleh karena itu Didesain Ada Daik Tanggul-tanggul Ya Jadi sudah Cukup Mitigasi Strukturnya Sudah Didesain Cukup lama Cuma Cuma mungkin Evakuasi Evakuasi Kerusakan Das Kerusakan Hutan Pertambahan Penduduk Kemudian Sungai-sungai Mulai Dangkal Kemudian Sampah Ini Environmental Thing itu Perubahan Multidimensi Sosial Lingkungan Ini Berpengaruh Ya Sehingga Kapasitas Kapasitas Sungai Dengan Curengan Yang Mungkin Ada Perubahan Iklim Hujan Ekstrim Ini Yang Terjadi Secara Long Term Ya Mungkin Antar Pemerintahan Gubernur Antar Pemerintahan Bupati Berkiden Ini Memang Sebaiknya Terlalu Ada Update Monitoring Ya Berapa Daya Dukung Daya Tampung Suatu Lingkungan Suatu Gas Itu Dapat Dimitigasi Secara Ecosystem Apakah Update Monitoring Saat ini Tidak Dilakukan Pak Seratman Ya Kalau Melihat Apa Apa Upper Streamnya Ya Kondisi Upper Streamnya Itu Ya Kalau Di Jawa Sudah Relatif Parah Ya Di Gunung Gunung Yang Fisiografinya Tinggi Itu Tuguk Parah Memang Karena Desakan Populasi Yang Cukup Padat Di Jawa Ini Kebutuhan Tempat Tinggal Kebutuhan Usaha Tapi Juga Kebutuhan Investasi Ya Misalnya Semarang Padatnya Darah Darah Atas Semarang Ya Itu Ya Itu Yang lain pun Juga Begitu Ya Ini Yang Menurut Saya Secara Geografis Harus Dikendalikan Ya Jadi Fungsi Gunung Ya Kembali Ke Gunung Sebagai Daerah Ricatnya Itu Mitigasi Ecosystem Nah Mitigasi Engineeringnya Ya Menyesuaikan Dengan Daya Dukung Sampung Sehingga Kalau Memang Apa Mau Mengurangi Besar-besaran Ya Coba Di Evaluasi Ada Kemungkinan Bendung-bendung Ya Kendali Banjir Ya Itu Itu Secara Secara Mitigasi Engineeringnya Nah Mitigasi Sosialnya Ya Daerah-daerah Ini Harus Diberi Pengertian Ya Dulu Rumah-rumah Zaman Peradaan Rumahnya Tinggi Fondasinya Ya Karena Sudah tahu Banjir Dan punya Kapal Jadi Banjir Ini Bagian Dari Apa Ya Kebiasaan Orang-orang Kuno Ya Tapi Sekarang Kan Orang-orang Modern Ya Maunya Ya Enggak Mau Apa Susah Ya Maunya Kering Terus Ya Ya Sehingga Rumah Panggung Udah Enggak Ada Ya Baik Ini Adaptasi Pemukimannya Baik Prof Suratman Tadi Anda Sampaikan Bahwa Ada mitigasi Ekosistem Mitigasi Engineering Dan juga Mitigasi Sosial Yang bisa Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mulainya Dari mana Agar Tidak Seperti Tergopo-gopo Setiap Ada Bencana Hidro-miterologi Ya Mulai Dari Planning 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 Harus Fix Harus Precise Kawasan Ini Desa Ini Pegunungan Ini Lereng Ini Dinyatakan Sebaik Conserving Konservasi Ya Apa Yang Harus Dilakukan Adalah Fungsi Konservasi Tapi Yang Menghasilkan Juga Fungsi Ekonomi Kalau Itu Sudah Terlanjur Di Umi Nah Kalau Yang Belum Terlanjur Sudah Jadikan Hutan Cajat Nah Kalau Ada Yang Kosong Yang Kosong Itu Bisa Di Promote Untuk Cadangan Air Bendung Untuk Objek Wisata Untuk Ekonomi Kreatif Boleh Ya Sehingga Didesain Resettlement Ya Karena Ya Kalau Kalau Mau Teramigasi Di Luar Jawa Nanti Ada Banyak Lahan Itu Nah Itu Dari Planning Kemudian Dari Dari Regulasi Dari Regulasi Ya Harus Tertip Tertip Lahan Ya Tertip Ini Perubahan Ya Konversi Konversi Lahan Ini Mungkin Tata Ruangnya Juga Tidak Sesuai Ya Harus Dievolasi Tata Ruang Dengan Konversi Luarannya Sesuai Tidak Ya Sawah-sawah Subur Jadi Industri Misalnya Tidak Boleh Jadi Yang Di Atas Di Tengah Di Bawah Harus Sama-sama Tepat Karena Jawa Ini Indonesia Ini Hujannya Hujan Tropis Bidak Dengan Afrika Turah Hujan Ini Karunia Bukan Musuh Tinggal Kita Bagaimana Berada Tadi Memanen Hujan Memamankan Hujan Baik Prof Jadi Harus Ada Planning Harus Ada Regulasi Tetapi Sudah Ada Prediksi Juga Dari BMKG Bahwa Cuaca Ekstrim Masih Akan Terjadi Di Jumlah Wilayah Di Indonesia Selama Beberapa Waktu Kedepan Dengan Keterbatasan Waktu Bekerjaan Dengan Waktu Apa Yang Bisa Dilakukan Supaya Tidak Terlambat Mengantisipasi Dampak Dari Bencana Hidrometeologi Utamanya Ini Dampaknya Adalah Ke Masyarakat Sendiri Iya Jadi Sekarang Harus Detil Desa Tagana Itu Harus Disegera BPD Lakukan Pendetilan Action Action Tangguh Bencana Tiap Desa Kan Tiap Desa Bobot Bencana Tidak Sama Mungkin Desa Ini Estimasi Terendam 2 Meter Desa Ini Estimasi Terendam Kalau Banjir Setengah Meter Ini Tidak Sama Sehingga Ini Harus Akurat Seantinya Itu Bisa Disimulasi Bagus Secara Akademik Karena Kita Punya GPS Punya Topografi Simulation Punya Ahli-ahli Hidrometeologis Ahli Banjir Dan Itu BMKT BBBD Harus Berkumpul Untuk Mendesain Simulasi Ini Dan Simulasi Ini Dapat Di Di Apa Evaluasi Sekarang Sekarang Genangannya Langsung Di Assessment Asesmen Aja Asesmen Seperti Apa Itu Besok Akan Terulang Kalau Sejarah Sekarang Ini Di Data Bagus Besok Kalau Ada Apa Terulang Sama Desa Kami Hujan Sekian Tergenang Sekian Tingginya Selamanya Sekian Nah Ini Harus Sekarang Harus Rapid Asesmen Harus Dilakukan Ya Bisa Dengan Foto Udara Dengan CS Di UGM Sebenarnya Ada Klinik Klinik Dan Metiga Sudah Coba Kami Akan Pantau Ikut Memantau Juga Tapi Kami Perlu Disupport Oleh Gejaring Informasi Yang Ada Di Daerah Baik Terakhir Singkat Saja Pesan Anda Untuk Warga Agar Semakin Bisa Sadar Dan Juga Tanggap Terhadap Benjana Prof Ya Terutama Kalau Ada Hujan Panjang Jadi Tidak Harus Jeras Tapi Hujan Yang Teride Serin Tiga Hari Hujan Terus Menerus Ini Harus Cepat Pas Pada Lagi Jadi Kalau Hujan Sesaat Itu Mungkin Langsung Hilang Tapi Kalau Hujan Yang Dulu Baca Jawanya Ngerja Itu Hujan Nah Yang Dikawatirkan Juga Ada Longsor Ini Hati-hati Ya Dari Daerah Atas Longsor Daerah Bawah Banjir Dan Mungkin Karena Ini Jebol Tanggul Kerugiannya Itu Mungkin Sedimentasi Perlu Dievalasi Sedimentasi Materialnya Perlu Dievalasi Baik Terima kasih Pakar Kebencanaan Universitas Kejamada UGM Profesor Suratman Sudah bergabung Bersama kami Di editorial Media Indonesia Pemirsa kita jeda dulu Kami akan kembali Sesuatu lagi Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda Akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan 4 halaman Rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi Customer Service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Pemirsa terima kasih Anda Masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Bahkan ya Dapak Mirsu Satu-satudah Sudah tersambung Sejoba penelpon Kita langsung akan Sapa yang pertama Ibu Indra Dari Cerbon, Jawa Barat Selamat pagi Ibu Indra Selamat pagi Mbak Mbak Enfawondot Dan Mbak Kani Asutis Kawidata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya ternyata Ternyata Ya Biasanya Era yang lalu Itu Salah Jokowi Itu Wah tidak Perhatikan rakyat Ternyata Sekarang kita lihat Kita ini tergantung dari apakah Jokowi datang atau merintakan langsung baru dikerjakan Karena selama ini Mbak Eva, Mbak Kania Pemda itu selalu mengikuti role model Jadi kalau ada orang yang bisa diikuti Nah itu diikuti caranya bagaimana Tidak ada yang mau berpikir kreatif dan inovatif untuk memulai hal baru untuk menangani mitigasi ini Walau BMKG kita patut beri pacuman jempol Karena sudah berusaha sekuat tenaga untuk memprediksi bencana-bencana itu Tapi kita sudah terlanjut begini Pemda itu Nanti kalau ada bencana kita bantu Selain maaf biayanya sedikit Membantu ada bencana disini disitu Dan masyarakat Indonesia ini dengawan Banyak yang membantu Nah itu lebih murah Dalam tanda kutip daripada mitigasi awal Menjaga bendungan Menjaga Apa Tanah supaya tidak longsor Bagaimana memberi penerangan kepada masyarakat yang mempunyai biaya besar Padahal itu tugas mereka seharusnya Nah kalau ada bencana yang begini Nah baru membantu Lebih populer Kami memberikan bantuan Ini yang bencana bisa Apalagi kalau didatangi presiden Nah lalu presidennya menyarankan langsung Memerintahkan langsung Baru sibuk Itu role model kita sekarang ini Yang mestinya bisa diganti Tidak demikian caranya Harus Apapunnya mitigasi awal Untuk menghadapi Bencana-bencana itu Terima kasih Mbak Eva Wondo Dan Mbak Kanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon Jawa Barat Berikutnya Bapak Amrozi Dari Magelang Jawa Tengah Selamat pagi Pak Amrozi Selamat pagi Mbak Eva Selamat pagi Metro TV Ya silahkan Pak Amrozi Begini Mbak Prediktif Bencana minim mitigasi Memang iya Tuasa ekstrim Hujan angin Angin lebat Angin ribut Angin kencang Umbak besar itu kan Ini hal-hal yang rutin Jadi Hal-hal seperti ini tuh Terjadi sebelum zaman Nabi Sudah iklim Indonesia seperti ini Harusnya kan Pendapat-pendapat terkait itu Harus punya ilmu titen Ilmu titen itu ilmu prediksi Misalnya Januari, Februari, Maret Pasti ekstrim Harusnya Contoh misalnya Dinas pertanian setempat Seperti di Jemaah itu kan Bulan-bulan November itu Sudah mengantisipasi Tanggul-tanggul sungai Tanggul-tanggul parit Yang kira-kira nanti kalau bahasir Berpotensi jebol harus diperkuat Kalau dulu zaman Pak Arto tuh AMD Abri masuk desa Karena negara aman Tidak perang Sehingga pekerjaan Abi tuh Banyak yang nganggur lah Dimanfaatkan Dioptimalkan Abri masuk desa Untuk ngontrol Ikut bantu-bantu Masyarakat desa Ngontrol tanggul-tanggul Jam-jam Saluran-saluran Sehingga Sebelum musim hujan itu Sudah dipresisi Jauh sebelumnya Oleh pemerintah Dulu zaman Pak Arto Abri benar-benar Dioptimalkan Karena mengingat Negara tidak perang Nah seperti Petugas PLN Petugas PLN tuh Menjelang bulan Januari Februari Maret Akhirnya Desember November atau Oktober Sudah kontrol Mana-mana cabang-tabang Pohon yang perlu Dicepangkas Perlu ditebang Jangan menjajak Kalau sudah ada Pohon tumbang Angin kentang Di bulan Februari-Maret Baru aksen Nah terlagur Mati lama Listriknya Harinya bulan November Oktober tuh Petugas PLN Haruslah keliling Kontrol Namanya mitigasi Resiko Mengantisipasi Mana cabang-tabang Pohon yang perlu Pangkas Jangan nunggu Terjadi Itu Pak Baik Terima kasih Pak Amrozi Dari Magelang Jawa Tengah Berikutnya Pak Yunus Luat Dari Tanjung Selor Kaltara Selamat pagi Pak Yunus Selamat pagi Selamat pagi Nama Indonesia Ku Mitigasi Memang harus kita Perkuat Kita akui Namun Apapun dia Yang penting kita Sudah berupaya Dengan maksimal Pekerja kita Petugas yang berkaitan Dan Memang perlu ada Dukungan kebersamaan Jangan sampai Kita membiarkan Situasi di daerah lain Dan saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Suku agama Siapapun dia Kalau dia warga Indonesia Hal yang patut Kita harus kita tolong Mari kita tolong Dan berbuat kebaikan Jauh lebih bagus Kalau secara teknis Pakai mitigasi Memang Memang itu tetap perlu Secara Akademis Tetapi Bagaimanapun Di luar dukangan Ada saja yang terjadi Maka perlu Diperkuat Gotong-Royong Senguyun Kepersamaan Itu yang kita harap Suku selalu Indonesia Yang kita cintai NKRI Yang di batas Malaysia Rata-rata NKRI Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Yunus Luat Dari Tanjung Soekatara Kita harus tidak dulu Pemirsa Kami akan kembali Sesaat lagi untuk Anda Tetaplah bersama kami Di editorial Media Indonesia Anda kembali bersama kami Di editorial Media Indonesia Bahkan ya tadi kita sudah dengar Dari para penelpon Kemudian pakar ya Ini seperti Sudah tahu sebetulnya Pemerintah sudah tahu Pemerintah pusat Pemerintah daerah Masyarakat Para stakeholder Sebenarnya sudah tahu Apa yang harus dilakukan Tetapi masalahnya Mau atau tidak mau Bahkan ya Itu yang dipertanyakan Serius atau tidak Untuk menghadapi bencana Ada sense of urgency Atau tidak Itu yang kemudian Menjadi pertanyaan Kalau kemudian sudah Tenggelam Terus kita mau apa Tapi kalau melihat Dari apa yang sudah disampaikan Dari pakar Tadi kan ada wawancarnya Sudah lengkap sekali Step-step yang harus dilakukan Saat ini seperti apa Dan lain sebagainya Dan kemudian juga Dari penelpon Tadi kan Menyuarakan Kira-kira apa sih Sebenarnya yang menjadi Ekspektasi atau harapan mereka Ketika kemudian Misalnya Sudah terpetakan Seperti tadi penelpon Pak Amrozi Yang mengatakan Kita sudah tahu nih Misalnya julian Januari Bulan Januari Februari Maret tuh biasanya Cuaca ekstrim Ilbut titen itu namanya Ilbut titen Prediksi ya Prediksi Begitu kan Sudah paling tidak tuh Sudah ada ancar-ancarnya Tapi mungkin ada satu hal Yang perlu digarisbawahi Tadi yang disampaikan oleh Pakar dari Brin Yang mengatakan Ini kan kita bicara Soal monitoring Poinnya adalah Monitoring Apakah dari UGM Poinnya adalah monitoring Dan bahwa Kita sudah mendesain Sedemikian rupa Tetap saja Misalnya ada incremental changes Atau perubahan Yang mungkin Kita tidak monitor Tapi terjadi Begitu Misalnya soal Kepadatan penduduk Jumlah populasi yang bertambah Soal debit sungai Dan lain sebagainya Soal sedimentasi tanggul Dan lain sebagainya Yang memang harus Terus menerus Dilakukan evaluasi Begitu Dan ada satu hal Yang melarik juga dikatakan Bahwa sebenarnya Pulau Jawa ini Kan tadi dikatakan Rentan multi hazard Multi hazard dimension Kebayangkan Dan itu bisa terjadi Secara bergantian Bahkan bersamaan Ada bencana meteorologi Ada bencana gempa Dan lain sebagainya Begitu Jadi memang harus Dipetakan betul Secara presisi Secara fix Dari segi regulasi Dan lain sebagainya Planning regulasi ya Iya Nah ini yang kemudian Kan kita harapkan Apalagi kalau kita bicara Misalnya sekarang Dalam konteks kekiniannya Adalah soal perubahan iklim Yang sekarang ini Juga dinyatakan Sebagai tantangan dunia Lagi-lagi bukan Tantangan Indonesia saja Tapi tantangan dunia Karena apa? Karena kerusakan alam Jadi soal kerusakan alam ini Harus menjadi perhatian Kita bersama juga Tapi paling tidak Kita bicara memang Bagaimana semua bisa Berpartisipasi Tidak hanya pemerintah Dari pusat sampai daerah Termaksud stakeholder terkait Kan BMKG dan lain sebagainya Ada BPBD gitu Yang kemudian juga Sebenarnya punya fungsi yang Sangat-sangat strategis Begitu ya Bicara mengenai Misalnya simulasi ini Sudah di tingkat desa Untuk memastikan Kalaupun terjadi banjir Itu apakah ketinggiannya itu Bobotnya sama Atau tidak Dan apa yang harus dilakukan Melibatkan masyarakat Melibatkan masyarakat Jadi kan kemudian juga disampaikan Kalau misalnya kita bicara Soal intensitas hujan Sudah tiga hari berturut-turut hujan Terus Nah itu kita harus waspada Jadi ada hal-hal yang tips and tricks Seperti itu yang kemudian juga Harus diketahui oleh masyarakat Dan antisipasinya seperti apa Menarik tadi dikatakan oleh Pakar Brin Masyarakat modern Oh Pakar dari UGM Mohon maaf Masyarakat modern Masyarakat kuno itu dulu Sudah bisa beradaptasi Bagaimana dengan masyarakat modern Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan Teknologi semakin canggih Masyarakat tidak bisa beradaptasi Harusnya kan prediksinya makin presisi Harus Harusnya mitigasinya juga Semakin meningkat begitu ya Semakin maksimal Dan kita kalau bicara soal bencana Itu kan juga soal kerugian Kerugiannya itu bukan kerugian nyawa saja Tapi juga kerugian ekonomis Kita bicara soal sarana Prasarana yang kemudian Rusak dan lain sebagainya Itu kan lagi-lagi menimbulkan biaya Nah memang kalau kita bicara soal mitigasi Sekarang investasi di awalnya nih apa Itu tetap harus dikeluarkan Misalnya soal bendungan yang akhirnya diminta Karena ternyata misalnya Ditemukan bahwa misalnya tanggul-tanggul yang didemak Itu usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun Jadi sebenarnya secara ekosistem Tadi yang disampaikan dari UGM Kan sebenarnya sudah Didesign Tapi apakah sekarang Desain yang ada itu Sudah bisa beradaptasi Dengan kondisi yang sekarang ini Sudah update belum ya Sudah update belum Dengan perubahan cuaca Dengan intensitas hujan Tapi lagi-lagi saya ingin juga menggaris bawahi tadi yang dikatakan oleh Prof. Ratman Curah hujan itu adalah karunia loh Iya Saya suka sekali dengan itu Karunia bukan musuh Bagaimana sekarang caranya beradaptasi dan memanen Iya Bagaimana beradaptasi dan memanen Kuncinya adalah bagaimana implementasi dan juga update terus monitoringnya ya Makanya terima kasih sudah bergabung bersama kami Makanya setisna binata Terima kasih Membisa satu hal yang paling penting saat ini adalah harus segera dirumuskan upaya penanganan pasca bencana Masyarakat tentu enggak tertimpa bencana setiap kali hujan datang Tidak lupa juga agar upaya mitigasi bencana di tengah kondisi cuaca ekstrim di Indonesia perlu melibatkan masyarakat Hal ini dalam rangka mengurangi resiko bencana serta dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi Selama masa cuaca ekstrim melanda Demikian editorial BD Indonesia untuk hari ini Atas nama rekan-rekan yang bertugas Saya Evo Wondo pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton